Kita beralih ke informasi seputar Imlek Pemirsa, rangkaian perayaan tahun baru Imlek pada masa pandemi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti dalam masa pandemi ini, hampir seluruh rangkaian kegiatan Imlek ditiadakan seperti di Surakarta dan di Yogyakarta. Bila pada tahun sebelumnya kegiatan perayaan Imlek di Surakarta berlangsung meriah, tahun ini tidak dapat berlangsung karena kondisi yang masih dalam masa pandemi COVID-19. Kegiatan yang batal antara lain seperti wisata lampion, wisata perahu, hingga gerbek sudiro atau gunungan kue keranjang. Meski demikian sejumlah ritual akan tetap berlangsung, salah satunya adalah penyucian patung dewa di klenteng Tian Kho Xi. Pengurus klenteng Tian Kho Xi mengeluarkan satu persatu patung dan mencucinya hingga bersih. Pembersihan juga berlangsung di seluruh area klenteng ini. Sementara itu berbeda dengan tahun sebelumnya, klenteng Ponco Winatan di Yogyakarta meniadakan doa bersama. Pengelola klenteng menyebutkan di tengah suasana pandemi, warga tetap diperbolehkan untuk melakukan doa secara sendirian di klenteng ini. Selain itu, penerapan protokol kesehatan juga dilakukan secara ketat, mulai dari mencuci tangan, pengecekan sungguh, maksud kami pengecekan suhu, hingga memakai masker. Sementara itu, di klenteng Gondomanan Yogyakarta akan diberlakukan kuota 30% pada malam rayaan Imlek dengan penerapan ketat protokol kesehatan bagi setiap warga yang datang untuk beribadah. Warga keturunan Tionghoa di Yogyakarta juga berharap pandemi COVID-19 dapat segera berlalu dan aktivitas perekonomian dapat segera kembali normal. Terima kasih.